Menegaskan lagi selama jalur kuning belum melengkung, dia akan terus menyikat Lesti Assalamualaikum, halo Lesla Lovers, apa kabar kalian? Ketemu lagi ini dengan aku Joko di channelku Joko Purnomo Dan di video ini aku masih akan memberikan informasi seputaran Lesti dan Rizky Bilar Kali ini aku akan memberikan daftar 7 artis, penyanyi, ataupun selebgram yang diketahui terciduk menyimpan rasa dan jatuh hati kepada Lesti Kejurah Kira-kira 7 artis ini siapa saja ya? Mereka tajir dan ganteng gak sih? Terus apakah mereka semua itu menyukai Lesti dengan tulus? Atau hanya sekedar mau pansos doang buat cari panggung? Tenang, aku akan membahas semuanya di video ini Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya Sampai detik terakhir pokoknya Oke, janji lho ya Kenapa harus nonton sampai selesai? Ya biar kalian tahu informasinya itu utuh gitu loh Gak setengah-setengah jadi gak ada salah paham Dan jangan ada yang di skip, apalagi skip iklannya Aduh, janganlah ya tolong Oke sebelum kita mulai Jika kamu mendukung dan suka dengan konten less large seperti ini Bantu saya dulu yuk buat like video ini Dan yang paling penting klik tombol subscribe-nya ya Buat yang sudah like dan subscribe Aku doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah Amin Segudang prestasi yang mana karyanya selalu diterima masyarakat dengan baik Dan tidak pernah diterpah gosip negatif Di usianya yang masih sangat muda sudah bisa membahagiakan orang tua dan keluarganya Cantik, baik, humble, suka bercanda, jago bernyanyi, punya bisnis, bergelimang harta Tetapi tidak suka pamer dan menjadi inspirasi banyak orang Sehingga Lesti ini menjadi sosok wanita idamon buat para pria di luar sana Dan berikut tujuh artis penyanyi ataupun selebkram yang terpincu dengan Lesti Gajora Rizki DA Sudah menjadi rahasia umum ya jika Lesti Gajora sempat menjalin hubungan pacaran dengan pendangdut Rizki Safruddin Atau yang kerap dikenal dengan Rizki DA Keduanya menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya resmi putus Baik Rizki maupun Lesti menegaskan bahwa alasan putus mereka bukan karena orang ketiga Melainkan keduanya sepakat untuk memperbaiki dirinya masing-masing Kini Rizki DA telah menyandang status sebagai suami dari Nadia Mustika sejak 17 Juli 2020 Meski sudah putus Lesti tetap menghadiri acara pernikahan sang mantan Rizki DA dengan Nadia Mustika Yang mana kehadiran Lesti tersebut menjadi viral Walaupun begitu Lesti nanti juga akan mengundang para mantan untuk menjadi tamu di pernikahannya Karena Lesti ingin menjalin silaturahmi dengan baik Eh tapi kira-kira mantannya ntar dateng gak ya ke pernikahannya Lesti Aduh jangan julid deh lo min Haha canda julid Ya dateng lah ya Sama-sama mempunyai pasangan dan mereka back-back aja Jadi ya kayaknya dateng sih Ya walaupun kisah lama Tapi faktanya mereka pernah saling mencintai dan saling menyayangi Dan mungkin rasa tersebut akan berubah menjadi saling menghormati dan menghargai Ya gak sih Faul Lida Akhir tahun 2019 Lesti kejurah diisukan dekat dengan Faul Lida Setelah putus dari rezeki DA, hal ini dikarenakan pendangdut asal Acah itu mengunggah foto kebersamaan dengan Lesti di Instagram pribadinya Dalam keterangannya, Faul menyebut pemilik nama lengkap Lesti Andriani tersebut sebagai ibu bupati Eh terus bapak bupatinya siapa Hahaha Semua ini berawal ketika keduanya terlibat dalam sebuah proyek drama musikal di salah satu stasiun televisi swasta Netizen pun rame menjodoh-jodohkan Lesti dengan Faul Dan ternyata nih ya Faul Lida sempat berjanji akan menikahi Lesti kejurah loh Bahkan Faul sudah sampai minta restu kepada keluarga dan ayahnya Lesti kejurah Faul memang sengaja tidak memacari Lesti dan berniat untuk langsung menikahinya Meski tak terpancar raut kesedihan, kisah Faul seakan memilukan Bagaimana tidak, Lesti kejurah semula akan bersedia menunggunya untuk menyelesaikan kuliah S2 Tetapi keinginan Faul untuk menikahi Lesti kini harus kandas Meski begitu, Faul mengaku telah berbesar hati untuk menerimanya Hal itu diakui Faul Lida secara belak-belakan di Hotkeys Indosiar Yaudah lah ya, manusia cuma bisa berencana Tetapi Allah yang menentukan berarti itu namanya belum berjodoh Denias KDI Masih dari seorang yang berkecipung di dunia entertainment Kali ini ada pendang di jempolan KDI tahun 2014 yaitu Denias Ismail Denias Ismail dikabarkan pernah memacari Lesti kejurah Sebelum akhirnya mereka resmi putus Bahkan momen ulang tahun Lesti yang ke-21 Denias pun mengunggah foto mereka berdua ketika bersama Lesti Dan di postingan tersebut banyak netizen yang merasa jika Lesti lebih cocok dengan Denias Dan netizen berharap untuk mereka balikan lagi Cocok banget Lesti Kojurah dan Denias semoga berjodoh Semoga segera dihalalkan Denias dengan Lesti amin Siapa disini yang lebih senang Lesti dengan Denias? Itu contoh beberapa komentar dari para netizen Nah jabadah tuh siapa yang lebih senang Lesti dengan Denias komen ya Meski mantan nyatanya Lesti dan Denias masih menjalin persahabatan sampai sekarang Hubungan mereka masih terjalin dengan sangat baik Terbukti mereka masih saling follow bahkan beberapa waktu lalu mereka sempat liburan bersama Keduanya kabarnya menjalin hubungan di tahun 2015 lalu Sama dengan Lesti, Denias juga merupakan seorang penyanyi yang menekuni genre musik dangdut Irvan Sebastian Mantan pacar dari Elisukiki yang sekarang menjadi pacar dari Irma Dharma Wangsa ini Ternyata juga terpikat oleh Lesti Kojurah Saat dipopancari oleh KH Infotainment Irvan Sebastian mengaku menyukai Lesti Kojurah Ia suka dengan wanita soleha supaya bisa menuntunnya sampai akhirat Kalau ditanya mau gak sama Lesti Irvan Sebastian menjawab dengan sangat bersemangat Ia mau, cus langsung gue nikahin tanpa basa-basi lagi Irvan menegaskan lagi selama jalur kuning belum melengkung Dia akan terus menyikat Lesti Mau gerak cepat katanya Saat ditanya lebih milih pacarnya Irma Dharma Wangsa atau Lesti Irvan dengan cepatnya ia lebih memilih Lesti Dan misal Irvan diajak nikah oleh Irma Dharma Wangsa dan Lesti Irvan dengan tegas dan pedenya tetap memilih Lesti Kejurah Bahkan Irvan mengaku mengidolakan Lesti sampai ke bawah mimpi Jangan bilang mimpinya mimpi jorok loh ya Serta menurut Irvan Lesti itu gak cocok dengan Rizky Bila Dan suntak aja hal tersebut menjadi ramai dan diserbu fans Lestlar Tapi fans Lestlar menyikapinya dengan santai sih Di bawah bercanda Berikut beberapa komentarnya ya Keseringan berteman dengan Berbilomah jadi ketularan halu tingkat dewa Halu banget sumpah ngakak so hard Disetting banget sih ini mau pansos secara logika gak mungkin laki-laki ngomong kayak gini To be honest ini emang lucu banget sih bikin ngakak Cuma yang jadi pertanyaan besarnya adalah Emang Lesti mau sama lo? Menurut kalian Irvan mau pansos gak sih sama Lesti? Comment ya Sebelum lanjut klik like dan tombol subscribe-nya dulu yuk guys Kalau sudah oke lanjut Hari Lida Seperti yang kita ketahui Lesti Kejora menjadi salah satu juri di acang pencarian bakat dangdut Lida Liga Dangdut 2020 Hari merupakan kontestan yang mewakili Jambi dan keluar sebagai juara ketiga di Lida 2020 Hari pun berhasil mencuri perhatian publik karena mengaku sudah mengidolakan sosok pemilik lagu Kejora Apalagi saat hadir dalam kanal youtube Adis Gilang Hari mengaku memberanikan diri mendekati Lesti Kejora Tak main-main, Hari juga menjelaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan isi hatinya kepada Lesti Namun nampaknya Lesti begitu selektif memilih pasangan hidup setelah putus dari Rizky DA Bahkan ya ibunya hari ini sempat ngasih hadiah spesial buat Lesti loh di panggung Lida dan menyebut Lesti sebagai calon mantu Salah satu momen duet Hari dengan Lesti yang paling disukai para penonton ketika mereka menyanyikan lagu dari Iyad Bustami yang berjudul Cinta Hanya Sekali Hari sempat menyentuh pipi Lesti dengan sepontan penonton di studio pun langsung heboh dibuatnya Bahkan sampai ada fans couple untuk Hari dan Lesti ini Mereka menamai dirinya sebagai Hati Lovers Kalian termasuk Hati Lovers juga gak? Komen ya Arvan Aviv Para fans Leslar pasti sudah pada tau sih kalau salah satu sahabatnya Rizky Bilar ini mengaku juga tertarik kepada Lesti Kejora Jika Bilar gak serius dan main-main saja Arvan mengaku siap bersaing dengan Bilar untuk mendapatkan Lesti Tapi guys kalau menurutku itu hanya untuk memacu Bilar saja supaya lebih serius lagi ya Bukan yang beneran ingin menikung sahabatnya sendiri Dan sampai sekarang Lesti belum mem-fallback Arvan Aviv Hahaha yang sabar ya fan Rizky Bilar Last but not least we have Muhammad Rizky Bilar Dari sekian banyak nama yang kusebutkan tadi Nama Rizky Bilar menjadi yang paling viral Gak hanya viral di Indonesia Tapi viralnya juga nyampe ke negara tetangga Dan Rizky Bilar ini juga beda dari nama-nama sebelumnya yang kusebutkan tadi Kenapa berbeda? Jika sebelum-sebelumnya tadi mereka yang dengan sengaja menegati Lesti Tapi pertemuan Bilar dan Lesti ini seolah sudah diatur oleh semesta Yang mana Bilar dan Lesti sama-sama mempunyai background cerita yang hampir-hampir sama Kemudian dicodoh-codohkan oleh netizen Dan sampai akhirnya untuk pertama kalinya mereka dipertemukan di acara One Man Show Dan semenjak pertemuan tersebut netizen dibuat baper oleh keuan Lesti dan Rizky Bilar Sehingga terbentuklah fans Leslar Lovers Lesti dan Bilar menjadi pasangan yang begitu fenomenal sampai sekarang Terbukti Lesti dan Rizky Bilar menjadi headline berita di mana-mana Di social media, berita online, di televisi, di youtube, di manapun itu Selalu rame dengan berita Lesti dan Rizky Bilar Karena menjadi pasangan yang begitu fenomenal Membuat karir Lesti dan Rizky Bilar di dunia entertainment semakin naik dan semakin populer Sehingga semakin banyak juga orang yang julid dan mau pansos sama mereka Walau banyak yang julid kepadanya Tetapi Lesti dan Rizky Bilar ini selalu mendapatkan support yang begitu luar biasa dari para fansnya Karena fans Leslar adalah salah satu fans yang sangat kuat, sangat kompak, dan sangat solid sekali Walau awalnya banyak yang menyebut mereka cuma settingan saja Tapi Lesti dan Rizky Bilar kompak membatas tuduhan tersebut tidak benar Lesti dan Rizky Bilar membuktikan jika hubungan mereka semakin serius dan sudah saling berkomitmen Apakah nantinya Rizky Bilar yang akan menjadi jodohnya Lesti Kejorah? We'll see Kita tidak pernah tahu, kita lihat saja nanti biar waktu yang menjawabnya Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Karena rezeki, jodoh, dan maut sudah diatur oleh Allah SWT Alah Tuhan yang Maha Esa Oke, jadi itu tadi 7 artis, penyanyi, ataupun selebgram yang diketahui jatuh hati kepada Lesti Kejorah Dan menurut kalian, Lesti paling cocok dengan siapa sih? Jawab di komentar ya Sumpah, aku tuh beneran kepo banget dengan jawaban kalian Oh iya, aku minta bantuan kalian dong buat like video ini dan subscribe channelku ya Serta bantu share ke semua sosial media kalian Share ke Facebook, WA, Instagram, atau apalah itu Aku akan sangat senang sekali jika kalian mau membantuku Dan setelah nonton video ini, silahkan nonton video lainnya juga ya Karena aku sudah banyak banget membahas Lesti dan Rizky Bilar di channelku ini Thank you for watching, keep being grateful, never give up, and see you on the next videos Bye